Intro Yang terhormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Selapuk Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingku Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Sekretaris Pansel Yang kami hormati Pejabat Administrator dan Pejabat Komisional Tertentu Selaku Peserta Seleksi Terbuka Yang kami hormati Pejabat Struktural Dilingkut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Singkatnya hadirin sekalian Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanaku Negriku Yang Kucinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Pada Tempat Yang Pertama Tentu Sebagai Umat Terima Kita Semuanya Terjumpa Badan Tuhan Karena Tuhan memberikan kesehatan yang cukup kepada kita semuanya Hari ini kita bertemu sesuai dengan jadwal Kalau mereka kita membuka acara Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Diku Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yang Berikut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Jepat Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Jepat Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yang Berikut Sleksi Ini Untuk Jepat Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yang Melamar Itu 7 Orang 1 Orang Juga Tidak Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Tinggal 6 Orang Kemudian Untuk Jepat Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah 7 Orang Semuanya Menulis Artis Rangkai Seleksi Terbuka Dan Mungkin Di Antara Kita Ada Yang Sudah Pernah Mengikuti Sudah Pernah Tahu Seperti Apakah Pernah Menseleksi Seperti Begini Saya Kira Biar Pengelang Pengelang Pengarga Bahagia Persebutan Tapi Apakah Pertahuan Loh Yang Dilamarin Kan Mungkin Bedanya Dibat Pemerintah Sebelumnya Tentu Hal-Halunya Menjadi Banyak Kampung Mungkin Baik Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tentu Kami Tim Seleksi Yang Telah Dilutup Oleh Pemerintah Kepala Badan Keputusan Pemerintah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Tentu Harus Profesional Baik Terkait Dengan Kegiatan Kita Menurut Seleksinya BTP Besok Sudah Kita Mulai Pelaksanaan Untuk Penilaian Kompetensi Manajeran Sosial Kultural Jangan 8 Kita Sudah Berada Di Tempat Tempat Pelaksanaannya Di Asamatan Center BKD Pemisi NTT Di Lantai 1 Aula Iltari Kemudian Dimulai Jangan 8 Kegiatan Untuk Seleksi Ini Akan Kita Laksanakan Dalam 2 Hari Hari Rabu Dan Kamis Kemudian Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Berbasis CAT Sehingga Tadi Malam Kami Sudah Mengumumkan Untuk Meminta Akun Gmail Dari Bapak Dan Ibu Yang Aktif Jadi Jangan Dikasih Akun Email Yang Sudah Di Aktif Atau Yang Lupa Passwordnya Jadi Mohon Itu Disampaikan Kepada Kami Karena Itu Akan Digunakan Untuk Proses Pelaksanaan Penilaian Pengerjaan Soal-Soal Itu Kita Loginnya Pakai Akun Gmail Masing-Masing Sampai Onsünde Sampai Ons месте Haʊsync Kaciyn Sampai Onsricht